Capek gak sih jadi seorang Lucinta Luna si perempuan itu? Jujur capek. Malu hujat gue kek, malu ngatain gue bodo aman, gak peduli gue. Karena sering jadi sasaran hujatan netizen, Lucinta Luna kini menghapus semua foto bersama suaminya itu. Dirinya meruapkan emosinya lewat akun media sosialnya. Bahkan sampai membuat postingan bahwa dirinya sudah lelah dengan semua ini. Sampai difonis kena mental oleh dokter. Walaupun Lucinta Luna terlihat kasihan, netizen tak percaya dengan ucapan Lucinta Luna. Semua itu hanya settingan. Dukit abang-abang pulih. I don't want, I don't want, I don't want. Jangan mangu Lucinta Luna. Oke, kita kenalan. Sebelumnya, gue terima kasih banget. Lo udah mau dateng ngobrol sama gue eksklusif. Mau menceritakan who you really are. Kita kenalan ulang? Iya. Gue Boy, what's your name? Bu Amat Fatna. Kenapa lo sekarang mau muncul di depan kamera semua dengan siapa diri lo aslinya? Jujur ya, selama gue waktu settingan-settingan waktu itu kan, jadi dia ya, itu ada rasa tertekan, ya kan? Ada rasa kayak ketakutan juga, ada rasa dibully, dimaki-maki, diancem, udah sih lo ngaku-ngaku-ngaku gitu. Mau sampe kapan? Mau sampe kapan? Capek gak sih jadi seorang Lucinta Luna si perempuan itu? Jujur capek, tapi gimana namanya untuk mengais rejeki? Sekarang, zaman sekarang, apalagi di negara kita ya, gue bela-belain gue operasi ke Thailand, ya kan? Operasi ini, operasi ini. Biar supaya tuh, apa ya, biar orang tuh percaya, kalau gue tuh perempuan. Sebetulnya Lucinta Luna itu sebenernya gak ada. Dari zaman dulu Lucinta Luna itu gak ada. Dia hanya pura-pura, pengen eksis, dia punya ambisi, pengen terkenal. Setelah ambisi terkenal, yaudah. Take me back yuk. Waktu dulu lo, waktu kecil gitu. Lo lahir sebagai? Gue terlahir, ya bisa dibilang sih bener-bener normal ya. Terus, karena gue itu... Dulu namanya siapa dulu? Dulu, Bu Amat Fatna. Kapan lo pengen berubah jadi wanita? Do you remember? Karena gue itu banyak saudara. Terus kakak gue kebanyakan perempuan. Tambah lagi tetangga gue itu perempuan-perempuan semua. Gue gak tau, dari kecil tuh gue tuh kayak ada rasa, Kok bisa ya? Gue tuh kayak ada kemayu-kemayu gitu. Kayak, gue tuh ngerasa gue lebih cengeng. Kalau gue main sama cowok-cowok, gue tuh sering kayak main tonjok-tonjokan. Terus gue pulang, gue ngadu sama nyokap gue. Nyokap gue tuh tau, kenapa kok, ini anak kayak ada rasa lebih ke kemayu-kemayu gitu. Ya kan? Akhirnya gue sekolah di STM. Di situ, gue awal mula, gue masuk situ, gue tuh ketakutan. Ini cowok semua, nih gimana nih. Karena gue gak asal dari kecil, emang gue tuh lebih nyaman main sama cewek. Gue gak tau kenapa. Karena waktu itu, gue sering banget di make up-in sama akak-akak gue. Ya kan? Sering banget gue dipakein-pakein perempuan. Karena gue dari kecil tuh bener-bener yang imut, ganteng, yang lucu banget. Jadi kayak, gue tuh kayak misalnya di make up-in, gue liat aja, gue diem aja. Jadi situ gue jadi kayak kebawah, kebawah, kebawah. Cocok juga sih gue kalau jadi perempuan. Nah, gue masuk STM kayak gitu, dipikirnya tuh keluarga gue, ini anak, pasti kalau masuk STM pasti dia akan berubah. Akan jadi maco. Tapi ternyata enggak. Karena apa? Karena dalam satu sekolah yang isinya cowok semua, STM ya notabene-nya ya. Itu, dia tuh ngeliat selok-belok gue, kok ini cowok ini lemah banget. Bulli dong. Jadi lu dibully? Gue dibully, gue pernah ditelanjangin, gue pernah dituin, di apa sih, di pelecehan seksual gitu lah sama temen-temen gue. Gue ditelanjangin. Nah, dari situ lah gue mulai, kok ternyata gue selalu megang barang temen-temen gue. Pada saat itu kan, kok enak juga. Kalau lu suka. Kalau gue suka. Jadi gue jijik, nah, itulah awal mula gue tuh, gue nyaman di situ. Dan akhirnya it's worth. Iya, dan akhirnya gue berhasil. Berhasil. Ya enggak, dari awal mula gue berubah fisik kayak gini tuh, perjuangannya bener-bener keras banget, guys. Kalau gue boleh tahu ya, bro. Lu udah berhasil menjadi seorang lu cinta lunak. Are you happy? Gue gak happy. Gue tuh kayak takut gitu loh, takut dengan dosa. Bahkan gue tuh setelah, gue tuh ngerasa gini loh. Gue kalau bangun tidur, gue ngeliat, kok beda. Dulu waktu gue masih kecil tuh gue bentuknya gak kayak gini. Ya Allah. Gue sih kayak gimana ya? Bisa gak sih? Maksudnya gue tuh balik lagi gitu. Lu cinta lunak tuh sebenernya siapa sih? Ya kalau misalnya gue ngomong ya, lu cinta lunak itu ya. Sebelum itu tuh mesin ATM gue. Hanya sekedar mesin ATM? Hanya mesin ATM gue. Karena apa? Sosok lu cinta lunak itu orangnya ya, dia tuh bisa dibikin, dia tuh cantik. Dia tuh lucu. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan lucu cinta lunak, lu mau ngapain aja, lu bergerak begini, lu mau ngeludah, lu mau saldo-saldo, lu mau lompat-lompat. Duit masuk. Duit masuk. Ya itulah lucu cinta lunak itu, gue tuh dapet uang dari situ. Lu aslinya sebenernya lucu cinta lunak atau ini? Ya gue lah begini, bukan lucu cinta lunak, gue ya Muhammad Fatah. Lu dengan kayak begini nih, satu Indonesia akan tau lu aslinya siapa. Is that okay? Ya gue sekarang udah gak peduli lah. Gue udah gak peduli. Ya istilahnya udah cukup lah ya, gue selama tiga tahun ini. Dari 2018, ya itulah istilahnya gue udah cukup dapet cuan-cuan dari situ. Ya udahlah, gue percaya kok suatu saat pasti akan keciung juga gitu. Tapi ya gue capek aja. Lebih tenger banget, Boy. Kenapa, Bro? Thank you banget. Lu udah ngertiin gue. Lu udah dengerin semua cuatan-cuatan gue. Dari dulu, lu kalau mau cerita juga, I'm always open, kan? Ya lu tau kan, apapun itu, semua itu akan harus kembali kodrat. Kodrat lu siapa? Ya itu kodrat lu. Dan kodrat lu apa? Gimana sih, Boy? Gue terus, gue tuh nge-planku. Selama ini, gue nge-planku. Gue tuh mau buat. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Terima kasih.